Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat subscribe, sahabat penonton channel youtube sulung mandiri channel Di video akhir-akhir ini saya lebih berfokus ke pembahasan tentang seputaran magot Magot merupakan salah satu pakan alternatif Berbicara masalah ternak tentu kita harus dihadapkan dengan yang namanya kebutuhan pakan Nah pakan yang akhir-akhir ini harganya pun tidak menentu Bahkan kita sering panik dengan hasil panenan yang kadangkala kita hanya kembali modal bahkan kita merugi Untuk itu saya mengajak teman-teman memperkenalkan salah satu pakan alternatif yaitu yang disebut dengan magot Mendengar kata magot bagi sebagian orang awam mungkin masih terdengar asing di telinga Namun ketika mendengar kata belatung mungkin sudah sering kita dengar Dan lebih familiar karena bentuknya yang menggelikan membuat bulu kudu merinding Magot atau dalam penyebutan lain disebut dengan belatung Merupakan larva dari jenis lalat black swordfly atau BSF Seperti yang sudah disebutkan bahwa magot merupakan larva dari jenis lalat yang awalnya berasal dari telur Dan bermetapolosis menjadi lalat dewasa Sebelum kita lanjut Teman-teman Saya ajak untuk berkenalan dulu dengan Kang Heri Kang Heri ini salah satu peternak ayam di wilayah Tiga Raksa yang dominan dengan pakan alternatif menggunakan magot Yuk Kenakan nama saya Heri dari Tiga Raksa Kalau saya tenak ayam mbak Tenak ayam diaplikasikan sama magot Luas lahan berapa kali berapa kak? Kalau untuk kuasaan sih kecil cuma 4 kali 3 Kalau kapasitas 150 ekor Terus di dalam saya lihat tadi ada entok juga ya? Entok ada Untuk entok diperinteskan jenis daging apa jenis sias? Jenis daging kalau untuk entok Untuk perinteskan daging ya? Iya Nah teman-teman Dengan saya bersilaturahmi ke kandangnya Kang Heri ini Alhamdulillah saya ternyata mendapatkan ilmu Yang sangat berharga sekali menurut saya Karena ini adalah salah satu motivasi untuk saya ke depan Bagaimana caranya saya membudidayakan magot Jadi ini adalah motivasi awal saya untuk ikut andil atau ikut bagian daripada ternak magot tersebut Namun kita lihat perbincangan atau bincang-bincang saya bersama Kang Heri lebih lanjut Tentang masalah siklus Dan sejauh mana tentang budidaya magot Bagaimana cara panenannya Karena saya tidak terlalu paham Mungkin mewakili berapa penonton Nah akhirnya saya bertanya tanca Lebih dalam lagi tentang di magot Oke Jadi ukuran 3x4 dapat 1 kintal lebih Dapat 1 kintal lebih Itu bertahap Kemarin itu saya kalau tidak salah bisa sampai 1 kintal 70 Dari ukuran 3x4 itu Itu per 2 minggu Per 2 minggu ya Per 2 minggu Panen berarti per berapa hari itu Kalau panen sih kalau ikutin siklus ya 12 hari 12 hari Berarti kalau 2 minggu artinya sekali panen dong Sekali panen ya 12 hari Nah itu salah satu pernyataan Kang Heri Mungkin banyak peternak atau pembudidaya magot Yang gagal atau merasa mundur Mungkin disini juga kita bisa sharing dan saling berbagi dengan Kang Heri Jadi ini adalah salah satu gambaran bahwa Peternak di 3 rasa itu 90% Kang Heri itu menggunakan pakan magot Dan pernyataan itu juga dikuatkan oleh salah satu peternak Berikut adalah pernyataan kelebihan daripada pakan magot Jadi ini adalah pernyataan peternak lain yang menggunakan magot Ayam sampai 7 bulan 7 bulan itu 7 bulan lebih itu ketemu saya Dari 1 bulan sampai 7 bulan itu ayam Dapat ayam dari sebanyaknya itu Yang hidup anak ayam itu paling misaran 50 ekor Tapi dikerjain sama Kang Heri sekarang dari 1 bulan 1 bulan 1 bulan 2 bulan kurang lebih lah 2 bulan 2 bulan itu tebus sekarang itu sampai 1000 ekor Termasuk taruhnya ini Tenaga hari siapa ngerti Oh iya teman-teman itu adalah masternya ya Yang memberikan penjelasan tadi Lebih lanjut Jadi yang uniknya lagi ini Salah satunya ini Kehebatan daripada magot Ayam kampung pun itu telurnya ikut meningkat Ayam kampung pun telurnya ikut meningkat Dari seharusnya standarnya itu paling banyak 15 Ternyata ayam kampung itu bisa nelur Sekali nelur itu bisa sampai 20 sampai 30 Soalnya kenapa Telur pertama sampai telur yang ke 20 Kalau dimasih tetas itu udah menpas Sedangkan Indonesia masih telur Nah teman-teman Dari semua penjelasan Sang master atau orang-orang yang Paham tentang di dunia BSF Atau magot Akhirnya saya Sangat tertarik sekali untuk Turun langsung Dan saya Sebetulnya Bertanya-tanya dan mempelajari Tentang bagaimana caranya Awal daripada pembudidaya magot Ternyata Beberapa langkah berikut Yang dilakukan untuk memancing Lalat BSF Agar dapat dikembangbiakan Sebagai upaya budidaya magot Ini adalah salah satu Bahan-bahan yang diperlukan Satu Dedak atau bekatul Sebanyak 5 kg Dua M4 Atau dapat diganti dengan yakul Sebanyak 1 botol 3 gula pasir 5 sendok makan 4 air Sebanyak 1 liter 5 penyedap rasa Itu adalah salah satu Bahan untuk membuat Atau memancing Magot tersebut Akhirnya kita sampai Di penghujung acara Maafkan apabila Saya salah kata Yang pasti Semua berasal Dari kebodohan saya Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!